Hal pertama yang gue pikirin ketika gue tau keberadaan ayam ini adalah Kenapa? Why? Orang tuh bikin brand tuh gampang diinget Cari nama yang gampang pengucapannya namanya keren Moondrop, Knowledge Zenith, lalu apa ya Sony Sennheiser Ini brand namanya TKZK Pengucapannya gak enak, nyebutnya TKZK Kok gak ngerti sih naming sense dibalik brand ini tuh apaan Tapi untungnya, suaranya cukup bagus di harganya gue bisa bilang Oke, halo dan selamat datang di After Sound Review Dan ini adalah review gue untuk TKZK Wave Yes, brand ini adalah brand baru Ini adalah produk pertama dari brand TKZK Sebelum thank you dulu untuk TKZK yang udah kirimin ke gue Wave ini untuk di review Dan TKZK ini openly ngomong mereka adalah sister company dari Tin Hi-Fi Jadi kalau kalian tau Tin ya ini sister company-nya Semacam sister company gitu lah Kayak CCA sama KZ, kalian bisa ngelap gitu aja Dan ini model Wave ini harganya sekitar 36 dolar Di Indonesia gue liat udah ada yang jual sekitar 500-600 ribuan Dan dia menggunakan single dynamic driver plus 1 balancer mature Dan seperti biasa akan gue bahas dari build, fit, frequency, response, suara dan juga perbandingannya Build quality-nya sih biasa-biasa banget ya Kelihatan dia tuh pake semuanya Housing-nya tuh plastik Dan ada pola seperti ya ombak seperti wave begini Warnanya sih gue suka ya Agak mirip Niku disini Dan juga nozzle-nya pun Gini aja sih Dia pake bahan aluminium Tapi yang perlu gue kasih tau Ini nozzle-nya tuh cukup lebar Jadi gak semua ear tips itu bisa disini Dan gue sendiri malah paling bisa pake ear tips bawahnya sendiri Spin fit gue gak bisa Dan final A gue juga gak bisa Dia pake pin QDC Type-C Dan juga kabelnya berasa biasa aja Kayak bauan Kazel atau CCA gini Ini somehow gue ngerasa kurang bagus Secara build quality kabelnya sendiri Biasa aja Karena nozzle-nya yang gede tersebut Ya gue memang paling cocok cuman pake ear tips bauannya doang Kalo diganti itu susah Dan Ini karena maksudnya lebar ya Si nozzle-nya itu Kuping gue tuh kanal-nya tuh lumayan kecil Jadi ketika gue taro di kuping gue Itu mau gak mau kayak Ini biasanya lubang kuping ya Ini kayak ear tipsnya tuh kayak dipaksa ngelebar dikit gitu loh Ada rasa tidak nyaman Kalo misalnya gue pake cukup lama Kayak pegel gara-gara cowok dilebarin gitu loh Tapi selain itu Sisa-sisa Apa Gak ada sisi tajam Ataupun apa yang aneh-aneh Cuman nozzle-nya aja Buat kuping gue yang kecil ini Berasa kegedean Tapi ya itu hal yang subjektif sih Cara frequency response-nya sendiri sih Buat gue memang dia neutral to bright-ish Atau simply bright lah Karena dia tuh punya Bas yang cukup landai Dan kemudian Upper mid yang naik Dan habis itu ada beberapa peak Di area treble-nya Nah Kalo misalnya gue bandingin Sama IMK-KZ ZS10 Pro Keliatan KZ ZS10 Pro itu Lebih V-shape Bass-nya jauh lebih naik Dan juga ada peak yang lebih tinggi sedikit Di bagian upper mid to treble-nya sendiri Kalo dibandingin dari Dengan HZ Sound Hard Mirror Seperti yang disini ya Bisa keliatan bahwa Ya sebenernya bass-nya agak-agak Cukup landai Tapi HZ Sound Hard Mirror Punya bagian treble Yang lebih Gak roller coaster Dibandingin si TK-Second Wave ini Tapi mungkin beberapa orang Sensitive dengan Area 6kHz Di HZ Sound Hard Mirror Yang bisa bikin sedikit Lebih pedas Suaranya sendiri Buat gue Gak susah-susah amat D-drive sih Maksudnya gue pake HP gue Cukup bisa Enjoy di volume yang Oke Dan tentunya gue biasa Pake bass-nya di X160 Sebagai Source utama gue Kadang gue pake juga Qdlix 5K Dan buat gue Memang Suaranya si TKZ Gowave ini Ada 2 hal yang pertama kali gue rasa Yaitu Satu Signature soundnya itu Memang neutral to bright Tapi dengan sub bass yang bagus Dan juga satu lagi yang gue suka Dari sini Ini adalah mungkin kita ngomong Harga 500-600 ribuan Dengan teknikal Salah satu ayam Dengan teknikal terbaik Di harga 500-600 ribuan Gue udah yes Gue udah pastiin ini Gue sudah Bagai-bagai macam ayam nantinya Dan buat gue Itu ada 2 kelebihan mereka Bahas tonalnya dulu deh Tonal ini memang Seperti yang tadi gue bilang Dia itu Neutral to bright Jadi kalo misalnya kalian Fekuensi response Tadi kan memang Bass-nya itu Bass-nya itu Cukup flat Lalu kemudian ada Bump di sekitar 2 dan 5 kilohertz Dan yes Buat gue Bump-nya itu berasa Tapi bass-nya itu Yang neutral tadi Punya sub bass Punch yang bagus Ketika lagunya Juga rekamannya bagus Jadi kalo misalnya Kalian play Kebanyakan lagu Mungkin kalian ngerasa Bass Mid bass-nya itu Kurang tebel Bass-nya kurang gepung Kurang fun Tapi ketika kalian Play lagu-lagu Yang sebutlah Bass-nya bagus Contohnya Gue play lagunya Si Eagle Yang live in 1994 Yang Hotel California Itu kan Habis gitar Itu ada drum Duk 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 Gitu Ketika dia kick Bass-nya itu dalam Rekamannya bagus Disini percayalah Dapetin kick Bass sup yang Dalam Dan juga gebuknya Mantep Tapi dengan speed Yang juga bagus Nah ini Bass-nya ini Gue ngerasa Ini sangat-sangat juga Cocok untuk Lagu-lagu rock Karena gue Nyobain lagu One Oke Rock Gue cobain lagunya Bon Jovi Gue nyobain Beberapa lagu rock Gue ngerasa Ini bass-nya itu Bisa cukup Cepet Dan juga Buat gue Kalau kebanyakan orang Yang denger rock Itu kan pengennya Bass-nya cepet Tapi tetap berasa Tekstur bahwa Dia mukul kick bass Yang dalam Nah ini bisa Ngasih buat gue Sensasi Kick bass yang dalam Dan juga cepat Dan lincah Jadi dia gak bakal keteteran Sama berbagai lagu rock Dan yes Buat gue cocoknya Untuk lagu rock Karena buat EDM Buat gue tuh Mid bass-nya Itu kurang tebel Jadi kurang fun lah Buat gue dengerin Beberapa lagu Cuman kalau Sebenarnya dalamnya tuh bagus Dan kick-nya tuh bagus Ketika lagunya juga rekamannya Bagus di sub-bass-nya Kalau biasa aja Kebanyakan Gue denger bass-nya itu Ya simply Agak Kurang lah ya Agak kurang fun Tapi play juga lagunya Seperti Robruha Yang 35 Itu dari awal aja Itu udah denger Wah bass-nya itu Dalem Lalu Dalemnya tuh Mantep gitu Dengan kecepatan yang bagus Dan juga dengan kontrol yang baik Gak ada blabbernya sama sekali Speed-nya bagus Tapi ya tadi gue saranin Tentunya lebih buat Musik Yang butuh bass cepat sih Buat gue Kemudian mid-range-nya ini Adalah mid-range yang Buat gue Clear Clear banget Tapi Tapi memang Kecenderungannya tuh Masih Cenderung lebih ke Arah suara yang tipis Dan juga Tidak terlalu Smooth Jadi Ini somehow Mid-range-nya ini Itu buat gue Memang cocok Untuk lagu-lagu rock Sekali lagi Genre rock Yang gue Paling denger disini Kalau misalnya gue denger Lagu Joyce Chew Itu kan lagu yang lembut Gue dengerin lagunya Ed Sheeran Yang bahkan Perfect ya I've had a love for me Darling just die Friday Gue pengennya Sesuatu yang Lembut Yang enak Gue denger nyantai Disini mau gak mau Tetep ada Berasa agak kering Dry texture Di vocalnya Itu masih berasa Gue gak omongin Sampai sibilan-sibilan Separa enggak Cuman teksturnya itu Agak kering Dan serak Dan somehow Tapi Ini tuh Kayak cocok banget Gue denger Buat lagu Sebutlah One Oke Rock Sebutlah Bon Jovi Kayak Dia teriak tuh Itu kayak Serunya dapet Lalu gaharnya tuh dapet Sampai memang Gue ngerasa Cocok banget Buat lagu rock Dan juga gini Keringnya ini Sampai cocok juga Untuk Gitar listrik Ketika mereka Main gitar listrik Gitu Distorsinya tuh Berasa asik Berasa gahar Tapi gak Berasa sampe Nyakitin kuping gue Itu yang gue suka Bitenya dapet Kayak gigitan gitarnya tuh dapet Serunya dapet Tapi Gak sampe Pedes-pedes-pedes banget Dan juga dengerin treble Buat gue Simbolnya Ini tuh juga Clear dan jelas banget Jadi ya Intinya buat gue Secara Tonal Seperti ini Ini memang cocok Buat kalian yang suka Lagu-lagu Rock Somehow Kebanyakan ini gue Enjoy banget disini Atau Misalnya juga Dengerin lagu Klasikal Yang misalnya Biola itu juga Dia punya speed yang bagus Lincah Berasanya Dan juga detail yang tinggi Cuman Kalau buat gue pribadi Biolanya Agak kesannya tuh Artificial Agak Kering Karena mau gak mau Tetep secara Tonal Walaupun tadi gue bilang Bagus ya buat rock Mau gak mau Gue tetep Critical Untuk masalah timber Timber plastiki Dan sedikit metallic Ala BA nya itu Masih berasa Dan yes Itu makanya Gue gak terlalu cocok Sama musik yang klasikal banget Kayak piano Ataupun Yolo Kalau misalnya Dia ngomong natural sih Gak terlalu natural Tapi clear dan clean Itu jelas Dia clear jelas Setiap nadanya itu Nah yang gue suka lagi Dari ayam ini adalah Secara teknikalitasnya Yes Maksudnya di harga segini Kan kayaknya orang Pada ngomong gitu Teknikalitas tidak terkalahkan Di HZ Sound Hard Mirror Dimana yes Gue setuju Sebelum gue cobain Ini Sebelum gue cobain ini Buat gue HZ Sound Hard Mirror Kalau misalnya Kalian punya source yang Cukup Oke bisa ngepower Itu dengan baik Itu gak ada lawannya Secara teknikalitas Tapi gue cobain ini Gue ngerasa Ada sedikit Secara Terutama secara staging Itu dia bisa menang Secara detail level Gue rasa sama Cuman secara Soundstage dan imaging Somehow gue lebih suka ini Contohnya kayak Play tadi aja Lagu Eagle Yang Live in MTV 1994 Yang Hotel California Buat gue untuk Ayam ini 500-600 ribuan Gue gak pernah Dengerin Imaging Dan juga Soundstage Yang sebagus ini Ini kayak Lu pertama gak denger Itu langsung gue denger Itu lebar Lebar kanan kiri Yes gue gak Sampai denger Sampai 3D Bulet banget Gede gitu Tapi lebar kanan kiri Megah Lalu dengerin Ada bunyi gitar Tiba-tiba itu berasa gitu Imagingnya itu jelas Gitar dari arah mana Kemudian ada Tepuk tangan di pinggir kita Habis itu mulai ada Kick bass Itu langsung berasa Seolah positionnya di bawah Lalu kemudian Gitarnya di tengah Lalu kemudian ada Simbal di atas Lalu ada vokal Masuk tiba-tiba Dari arah tengah gitu Menurut gue nih Imagingnya Real good loh Serius real good Imagingnya waktu gue dengerin Hotel California tadi Tapi Ya tadi ya Hotel California itu salah satu Yang MNTV 1994 Itu salah satu yang punya rekaman Sangat-sangat bagus Kalau gue play rekaman lain Sayangnya gue denger Hans Zimmer gitu ya Gue ngerasa Bassnya kurang Kurang dapetin tebelnya Bassnya kurang megah gitu Ketika dia Itu close-buddled sih Sorry Gue dengerin lagunya Hans Zimmer Yang lain gitu Gue denger kayak Soundtrack Kung Fu Panda Ataupun gue denger Soundtrack Interstellar Itu masih kurang Gue ngerasa Kurang bassnya A bit too fast mungkin Agak terlalu cepet Jadi gue gak terlalu ngerasa megahnya Tapi di Hotel California Tadi gue Impress banget Karena kayak gigitan Vokalnya dapet Gitarnya tuh dapet Stone stage-nya dapet Imaging-nya dapet Dan Ya itu salah satu pengalaman Hotel California terbaik Di harga 500-500 ribuan Gue harus ngomong Dan yes Gue harus ngomong juga Kelemahannya tadi Tapi ya untuk beberapa lagu Misalnya rekamannya buruk Gue masih ngerasa Lo bakal notice Pasti plastiknya Atau sedikit metallic timber Dari BA-nya ini juga Tapi overall Lumayan koheran juga Karena Secara Sub Apa Kick bassnya itu Cukup cepet Langsung aja gue ngomong perbandingan Karena Pertama kali kan gue notice nih Suaranya tuh cocok banget Buat rock Dan ini langsung ngingetin gue Sama ayam Yang 500-600 ribuan juga Harganya Kayak TRN BA5 TRN BA5 Gue kan pake 5 Balancer mature Dan harus gue ngomong Kalau misalnya Berdasarkan penilaian gue sendiri Gue pasti ngomong Lo udah suka nih TRN BA5 Tapi lo ngerasa Ini kurang natural Dia terlalu Tipis suaranya Terlalu metalik Di beberapa tempat Tapi kalian tetep suka Gaharnya itu Gak Apa namanya Garangnya itu Ketika dengerin lagu rock Gue bakal saranin dulu Cobain TRN BA5 Ini Karena buat gue Gue lebih suka TRN BA5 Jelas Apa namanya Kick bass Ala DD-nya Itu tekstur bassnya Lebih bagus Di TRN BA5 Walaupun ini pake 5B Gue gak ngerasa Secara detail Mereka beda And they're on the same level Levelnya sama Tapi soundstage Dan imaging Gue lebih dapet ini Sekaligus Mid dan treble Tidak sepedes Dan tidak semetallic TRN BA5 Jadi ya Kalau misalnya kalian suka Musik rock Suka BA5 Tapi ngerasa ini A bit too pedes Mungkin Gue sangat-sangat Menyarankan Cobain TRN ZK Wave ini Karena Sekali lagi Ini kayak di posisi 500-600 ribuan Buat gue Very recommended Untuk rock music Nah gimana dibandingin Sama salah satu ayam Yang gue suka Jadi benchmark Mungkin untuk hybrid driver Di harga 500 ribuan Si KZ ZS10 Pro Nah buat gue ZS10 Pro ini Jauh lebih Berasa V-shape Bassnya lebih gebuk Lebih tebel Tapi sekaligus Lebih lambat Dan juga Vokalnya itu bisa Apa Vokalnya Resist Vokalnya lebih mundur Dibandingin si TKZK Wave ini Lebih mundur Positioningnya Habis itu Agak lebih nyelekit Kadang-kadang di treble Karena disini nih Udah gue ngerasa gitu Dia suaranya bakal Neutral too bright Jadi kamu bakal Expect Kamu bakal mengharapkan Ada sedikit pedes-pedesnya Di upper method treble Tapi disini kan Tebel bawahnya Habis itu Menukik Agak Kadang-kadang bisa Tebel Lemai pedes Di sekitar 5kHz Walaupun gak pedes-pedes amat Seperti ZS10 Pro Gitu Enggak-enggak Ini gue masih bisa tolerir Tapi mau gak mau Dibandingin ini Gue ngerasain Kayak tetep lebih balanced Lebih neutral too bright Disini tetep berasa Lebih V-shape Jadi ya Gue pribadi Dan juga secara Walaupun ini pake 1DD4BA Percayalah Disini Dengarin tadi ya Live music Dengarin Detail Dengarin soundstage And imaging Buat gue This is better guys Ini bagus Seriously Dan Kalau misalnya dibanding Salah satu ayam Yang gue pribadi Memang enjoy banget Harganya kayak Tint T2 Plus Gimana Buat gue Tint T2 Plus ini Lebih Tetep lebih natural Timber DD-nya itu Mengomol Tetep lebih berasa natural Dan juga Buat gue Vokalnya Sekali lagi Lebih natural Lebih empuk Kalau misalnya gue Pake Jewish Chew Gitu Gak se Apa gak Sekering ini Teksturnya Disini lebih dapet Lembut-lembutnya Tapi 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 Gue anehnya Berapa kali dapet Sibilance Lebih disini Walaupun teksturnya Lebih Empuk Suaranya Tapi Sama ketika Dikasih lagu Yang lebih kasar Kayak Galway Girl Gue Sedikit merasakan Lebih ada Sibilance Mungkin disini Beberapa kali Tapi gue pribadi Secara timber Dan juga buat denger Klasikal Music Gue tetap megang Tintai 2 Plus Karena simpelnya Lebih natural Tapi Secara detail Gue rasa Mereka on the same level A bit Better sih Ini TKZ Sorry TKZ Better Cuman ini Lebih 3D Bulet Gitu loh Gue ngerasakan Depthnya Lebih dapet Cuman disini Jelas Berasa Lebih Lebar Lebih lebar Ini serius Ini salah satu Yang terlebar Mungkin di harganya Gue pernah coba Lebar banget Lo kemudian dengerin Music live aja Itu wah Udah Mantep banget Jadi Langsung aja kita Pada kesimpulan deh Secara Pro's nya dulu Buat gue Memang dia itu Suaranya Neutral to bright Yang bisa Ngejer Banyak lagu Kalian misalnya Lagu cepet Butuh disini Lagu rock Itu cocok banget Buat gue cocok banget Dan juga kalian dapetin Detail Staging Imaging Yang buat gue Salah satu yang terbaik Di harganya Seriously Tapi kalau kita ngomong Cons nya aja Itu tadi ya Ini nozzle nya gede Dan gimana pun Dibandingkan tadi semua ini Gue masih ngerasa Kayak kuping gue tuh Agak di Ya dipaksa ya Agak di Perkaos juga Maksudnya tuh Ini kayak Digedein gitu Kayak soal lubang telinga gue tuh Digedein Terhadap dipaksa Itu agak sedikit pegel sih Gue udah nyoba berbagai tips ya Anyway Dan juga gue ngerasa Secara build quality Ini biasa banget Agak keliatan murahan Apalagi jack nya Ini keliatan murahan banget Dan juga secara suara Buat gue memang Metallic Dan juga kasar Kasar timber Ala BA nya itu Itu masih berasa juga Tapi overall Terus gue ngerasa Ini salah satu IM yang Harus gue jujur Walaupun ini TKZK Bukan Apa kayak Sister company Di Tin Hi-Fi Gue lebih suka ini Daripada Tin T5 Mereka Tuningannya Buat gue Lebih bener gitu ya Jadi Nice surprise From TKZK Dan Gitu aja Untuk review kali ini Semoga kalian suka Dan kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Dan subscribe Dan see you next time Bye bye Misalnya kalian mau tau Seputar kehidupan gue Di dunia audio Pengen info-info nyantai Kalian bisa Follow Instagram gue Ada di description Ataupun Kalau misalnya kalian Pengen Ilmu tentang audio Gue berbagi di Playlist soundblog Berikut Dan Coba cek aja Karena gue Banyak berbagi Pengalaman gue Disitu I Banyak berbagi di Banyak berbagi di